Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang bagaimana hukum seseorang yang muntah Ketika sedang menjalankan ibadah puasa Apakah puasanya itu batal? Jadi sebagian orang itu Muntah ketika ia sedang menaiki kendaraan Baik kendaraan pribadi, lebih-lebih kendaraan umum Dan hal ini juga terjadi ketika ia sedang menjalankan ibadah puasa Apakah puasanya ini batal? Atau tetap sah-sah saja? Kalau dilihat dalam kitab takrib atau fatul korib halaman 25 Disitu dijelaskan bahwa fardu puasa itu ada empat Yang pertama yaitu niat di malam harinya Yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum Kemudian yang ketiga yaitu menahan diri dari jimak Terlebih di siang hari ini ya, kalau malam tidak apa-apa Kemudian yang keempat yaitu menahan diri dari muntah sengaja Nah ketika empat fardu ini, empat ini terpenuhi Maka puasanya dianggap sah Jika melihat kejadian tadi Seseorang yang muntah dalam kendaraan pribadi ataupun umum Maka seseorang tersebut puasanya tetap dianggap sah Karena muntahnya seseorang tersebut ini bukan karena sengaja Jadi pada intinya ketika seorang ini muntahnya bukan karena sengaja Ya puasanya tetap sah-sah saja Jadi itulah tadi informasi dari saya Kurang lebih saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton